selamat menikmati madu yang asli atau madu yang campuran jadi sebelum ke videonya jangan lupa dukung channel dengan cara like, share, komen dan subscribe ya karena subscribe gratis yang pertama adalah saya memiliki 2 botol madu yang beda tempat membelinya yang pertama ini warnanya kuning dan asli yang ini agak kehitaman dan lebih encer sepertinya yang kedua kita siapkan 2 buah gelas yang diatasnya kita kasih tisu yang ketiga kita siapkan 1 buah mangkok yang keempat kita siapkan 1 buah sendok dan juga kita siapkan disini air untuk pengujian nanti oke check it out oke cara yang pertama kita gunakan 2 buah gelas dan kita tuangkan sedikit madu yang pertama ke dalam atas gelas oke itu madu pertama kedua sampel kedua kita tuangkan jadi kita lihat kadar airnya teman 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 disini madunya terlihat cukup kental dan yang kedua madunya lebih encer berarti kandungan air di dalam madu ini cukup banyak atau madu ini biar bisa tercampur atau madu yang kedua ini sudah tidak 100% madu murni berarti sudah dicampur dengan air atau gula mungkin seperti ya yang pertama tetap kental teman teman dan tisu nya tetap basah sedikit dan tidak banyak oke berarti madu yang ini ini insyaallah murni kadar airnya lebih sedikit oke kita lanjut cara yang kedua yang kedua kita gunakan satu buah mangkok dan disini kita tuangkan madunya sedikit setelah itu kita ambil air dan disini kita coba oke teman teman disini dia membentuk sebuah seperti sarang madu gila diputar oke lihat kan teman teman ini terbukti berarti madu ini memang madu murni oke kita bersihkan dulu yang kedua kita masukkan sampel batunya sedikit dan kita air lagi oke tetap madunya sama terlihat ada seperti persegi enam membuat membentuk seperti sarang lebah tapi disini teman teman yang ini lebih mudah tercampur dengan air ini tandanya berarti madunya lebih banyak kandungan air dibanding madu yang tadi oke itu yang kedua berarti sampel yang pertama madu yang ini lebih bagus terus dari yang ini ya teman teman oke kita coba secara ketiga secara ketiga ini dengan kita bakar madunya atau kita buangkan ke sendok oke cukup oke kita coba madunya dibakar jadi teman teman apabila madunya dibakar dan nanti tekstur madu tersebut kembali ke seperti semula atau agak mengeras seperti karamel maka dapat dipastikan madunya asli ya teman teman dan juga madu yang asli setelah dibakar biasanya dia cepat sangat berpusah seperti ini air busanya sudah sangat banyak dan tekstur dari madu tersebut sudah agak mengental seperti karamel ya teman teman jadi bisa kita katakan madu ini asli ya karena madu yang palsu itu sangat banyak campuran dan biasanya dia lebih encer daripada madu yang asli oke kita coba sampel yang kedua tolongkan sedikit madunya sedikit lagi oke dan kita coba kita panaskan kembali seperti madu yang pertama oke terlihat pemirsa disini madunya tidak cepat berpusah seperti yang pertama disini bisa kita lihat berarti madu ini lebih banyak kandungan air oke dan disini juga madunya tetap encer bahkan dia lebih merupai air penurutnya kalau yang pertama dia tetap seperti madu pada mulanya yang kedua ini dia setelah kita pariskan dia lebih encer oke sahabat semua jadi sudah jelas tiga cara untuk mencoba bila teman-teman sekalian membeli madu ini yang contoh pertama sampel pertama kandungan airnya lebih sedikit berarti madu ini bisa dikatakan sekitar 90% asli karena saya juga tidak bisa jamin ini 100% teman-teman yang kedua ini terlihat dari botol lebih encer sampel kedua dan tadi sudah kita buktikan menggunakan air menggunakan tisu dan juga tadi kita sudah coba dibakar dan teman-teman mungkin dari tiga cara untuk teman-teman memilih madu yang asli dan madu yang campuran saya rasa itu sudah cukup teman-teman tiga cara itu membedakan madu asli dan madu yang campuran pada dasarnya para penjual madu semuanya menjual madu yang asli tetapi kebanyakan itu biasanya madunya dicampur teman-teman jadi madunya tidak 100% itu madu murni biasanya sudah tercampur dengan air atau dengan gula atau dengan bahan-bahan lainnya oke teman-teman jadi cukup disini penjelasan dari saya tentang menentukan bagaimana memilih madu yang asli dan madu yang campuran dan teman-teman bisa mencoba di rumah oke teman-teman sampai disini dulu penjelasan dari kami bersama jangan lupa dukung channel dengan cara like share komen dan subscribe biar kami bisa kembali lagi memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati